Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dimuliakan Allah Kembali lagi kita bertemu dalam serial Apa kata ustad Pada kali ini kita akan membahas Tentang permusuhan Islam adalah agama yang cinta damai Islam adalah agama kasih sayang Nabi kita adalah nabi yang cinta Yang penuh rahmat dan kasih sayang Nabi kita bukanlah orang yang suka Berbicara kotor Ataupun orang yang suka bermusuhan Tetapi beliau adalah akhlak Yang sangat mulia Budi berkerti yang sangat luhur Setelah tuntunan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW bersabda Ab'gadurrijali illallahhi al aladdul khusim Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Allah adalah orang yang suka bermusuhan Allah tidak suka dengan orang yang bermusuhan Karena orang yang bermusuhan ini adalah orang yang menghilangkan sifat rahmat dalam hatinya Orang yang telah menghilangkan sifat rahmat dalam hatinya Maka dirinya akan mudah untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ketika orang itu bermusuhan Dia akan punya sifat dengki Dia merasa susah kalau lihat musuhnya dapat nikmat Dan merasa senang ketika lihat musuhnya tertimbang musibah Dalam hatinya memelihara kebencian Kemudian Pasti juga akan timbul sifat namimah mengadu domba Karena dia kepengen semua orang memusuhi orang yang sama dengan yang dia musuhi Ini adalah satu hal yang akan menjatuhkan seseorang Dari derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Diceritakan dalam kitab Ehya Suatu ketika Ibn Kutaybah Itu duduk termenung Hingga akhirnya tidak lama kemudian Lewatlah salah seorang ulama yang bernama Bishir Ketika Bishir melihat Ibn Kutaybah duduk termenung Lalu Bishir mengatakan Kenapa kau duduk disini? Ibn Kutaybah pun menjawab Sesungguhnya Aku duduk disini karena aku ada permusuhan dengan sepupuku Hingga membuat aku sedih dan bingung seperti sekarang ini Lalu Bishir mengatakan Wahai anakku Ayahmu punya jasa kepadaku Dan aku ingin membalas jasa baik ayahmu kepadaku Ketahuilah demi Allah Aku tidak melihat sesuatu yang lebih menghilangkan agama Lebih menurunkan harga diri Lebih menghilangkan kenikmatan Dan lebih menyebukkan hati Dibanding permusuhan Saya akan beliau mengatakan Permusuhan itu sangat menghilangkan agama Permusuhan itu sangat merendahkan harga diri Permusuhan sangat menghilangkan kenikmatan Dan permusuhan itu menyebukkan hati dan mengotori hati Mendengar nasihat yang singkat ini Lalu Ibn Kutaybah pun segera beranjak dan pulang ke rumahnya Seraya bertemu dengan saudara sepupunya Yang juga musuhnya Lalu saudara sepupunya mengatakan Kenapa engkau balik Benengkut Tebah pun menjawab Aku tidak akan bermusuhan lagi dengan kamu Saudara sepupunya lalu mengatakan kembali Kalau begitu kamu tahu ya Kalau yang benar ini sekarang saya Dijawab enggak Aku tidak mengakui kalau kamu yang benar Akan tetapi Aku memuliakan diriku dengan aku meninggalkan permusuhan Maksudnya satu nasihat yang sangat singkat Yaitu aku memuliakan diriku dengan aku meninggalkan permusuhan Ketika kita meninggalkan permusuhan Kita memuliakan diri kita Kita memaafkan orang lain Bukan berarti kita berbuat baik sama dia Enggak Ketika kita memaafkan orang lain Kita berbuat baik kepada diri kita Karena kita menghilangkan kebencian yang ada di dalam hati Menghilangkan permusuhan yang itu bisa menghancurkan agama kita Menghancurkan amal ibadah kita Menghancurkan kenikmatan ibadah kita Bahkan merendahkan harga diri kita Dan menyebukkan hati kita Kita tinggalkan itu semuanya Kita memuliakan diri kita Jangan sampai kita menjadi orang yang bermusuhan Atau bahkan terlalu larut-larut-larut dalam permusuhan Ini adalah satu hal yang akan bisa menyebabkan kita dimerkai oleh Allah SWT Mungkin ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih.